Kabar mengenai Nindi Ayunda yang mengugat cerai suaminya Askara Parasadi Harsono ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengejutkan. Pasalnya, kuasa hukum Nindi menyebut, kliennya melayangkan gugatan cerai bukan karena suaminya tercerat kasus narkoba dan kepemilikan senjata api ilegal. Dilansir oleh Tribun Selep, kuasa hukum Nindi Herman Yesi Marmata menuturkan, sebelumnya rumah tangga Nindi dan Askara memang ada masalah. Saat Askara ditangkapi rumahnya terkait kasus narkoba, polisi menyebut Nindi Ayunda tidak berada di rumahnya. Perihal itu, Herman angkat bicara. Herman menuturkan, Nindi dan Askara tidak pisah rumah, mereka masih tinggal bersama. Ia menegaskan jika kasus Askara Parasadi Harsono dengan gugatan cerai yang dibuat Nindi Ayunda ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan berbeda permasalahan. Tidak ada relevansi antara kasus narkoba Aska dan gugatan cerai Nindi. Dikonfirmasi secara pisah, Humbas Pengadilan Agama Jaksel Haji Taslimah mengatakan, yang mendaftarkan gugatan cerai adalah kuasa hukum dari Nindi, Herman Yesi Marmata yang terdaftar di E-Court pada 12 Januari 2021. Kuasa hukum Nindi mengatasnamakan penggugat Anindya yang dires Ayunda dan tergugat Askara Parasadi Harsono. Isi gugatan cerai Nindi hanya mengenai perceraian dan soal hak asuh anak saja. Sidang Perdana Perceraian Nindi dan Askara dikelar pada 27 Januari 2021 mendatang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!